Mas, saya udah coba berbagai tipsnya nih di video TikTok, masnya atau Youtubenya. Terus, saya udah coba konsisten posting di TikTok, tapi kok video TikTok saya sedikitnya nonton ya. Nah, kalau misalkan kamu mengalaminya, kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum itu, kembali lagi teman-teman bersama saya, Show Andreas, ya. Dari Upgraded.it, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan bahas kenapa video TikTok kita itu sedikit yang nonton. Nah, ini pertanyaannya yang cukup sering ditanyakan, teman-teman ya. Di pencarian YouTube pun juga banyak yang nyari, ya. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomongin TikTok kita, sedikit yang nonton, teman-teman. Itu ada banyak faktor. Tapi saya akan bahas di video ini ya, agar teman-teman dapat gambaran secara global apa aja sih yang berpengaruh, ya. Kita langsung masuk aja ke layan laptop saya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, di channel ini kebanyakan share screen seperti ini, ya. Jadi, hal-hal yang teknis-teknis itu biasanya kita share screen agar teman-teman lebih dapat gambaran, ya. Nah, dan konten ini berdasarkan pengalaman dan data, teman-teman tentunya. Jadi, saya ada minus dua akun, ya. Yang akun saya dan akunnya upgraded, teman-teman, dari nol. Dan teman-teman kalau lihat, ini akun saya dengan sekarang ada 103.000 followersan. Dengan jumlah views, teman-teman, itu sempat menurun, ya. Kalau teman-teman melihat, dulu, teman-teman, akun saya, ya, itu stuck di kayak ribuan, gitu. Kayak 1.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ya. Anggap aja, average-nya 3.000-an, ya. Nah, dari 3.000-an views itu, teman-teman, itu saya perhatikan, ya. Kenapa kalau views saya stuck, itu ada banyak faktor. Tapi salah satu faktornya adalah konten saya mungkin, ini asumsi saya, ya. Konten saya kurang menarik, gitu, kan. Cuman kontennya kayak tulisan-tulisan kayak gini, kayak low effort, ya. Nggak niat sama sekali bikin konten, oke. Nah, karena memang saya bukan orang yang suka ngedit, teman-teman. Jadi, itu kendalanya, ya. Tapi setelah saya nyoba posting 2 konten, teman-teman, 3 konten ini, ya. 3 konten ini, dan ke depan saya akan posting kayak gini terus. Itu views-nya ternyata bisa lebih naik. Bahkan, ya, akhirnya tembus di atas 10.000 lagi, oke. Nah, jadi dari sini, teman-teman, saya coba melihat satu pola yang mana kalau misalkan, teman-teman, konten video TikTok-nya itu start. Nggak naik-naik views-nya, cuman kayak segitu-gitu aja. Minimal nggak bisa tembus 10.000. Itu ada beberapa hal, teman-teman, yang menurut saya harus, teman-teman, pertimbangkan. Yang pertama adalah jelas kualitas video, ya. Jadi, kualitas video itu zaman sekarang, yang saya perhatikan, itu menentukan, teman-teman, apakah konten teman-teman itu bakalan viral atau nggak. Apakah konten teman-teman itu bakalan di atas 10.000 views atau nggak. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, teman-teman, yang bikin konten banyak. Nggak hanya kamu aja. Misalkan kamu bikin konten masa. Nah, kamu coba lihat konten-konten masa itu polanya kayak gimana. Kalau saya lihat, konten-konten masa itu kebanyakan pakai storytelling. Ini kita, saya katakan contoh aja, ya. Kita masuk ke TikTok.com. Oke. Kita di sini lihat hashtag masa. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, ya, konten-konten masa itu kan kebanyakan yang kayak gini polanya, nih. Jadi, kalau teman-teman ingin kontennya viral juga, teman-teman bisa buat, untuk kalau misalkan masa, ya. Teman-teman bisa buat konten seperti ini. Nah, ini kan konten-konten yang kayak menunjukkan masakan, terus tambahin VO. Jadi, teman-teman lihat bahwa konten yang viral itu kayak gini. Makanya, teman-teman harus buat kayak gini. Untuk mengulangi polanya dan memudahkan TikTok bahwa, oh, kontenmu itu polanya sama, ya. Contoh lagi, beda halnya kalau misalkan skincare. Yang mana? Skincare itu kebanyakan kayak gini, kan. Jadi, ada mukanya, terus orang itu pakai skincare. Nah, teman-teman lihat views-nya juga lumayan, kan, po. Ini yang top-top, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, oke, yang kayak gini nih, yang viral. Nah, teman-teman coba ulangi polanya. Ya, jadi, dengan teman-teman melihat apa yang lagi rame di hashtag itu, teman-teman, teman-teman coba perbaiki dan coba tiru dari polanya. Misalkan kayak tadi, kalau masak harus ada masakannya sama ada VO. Makanya, teman-teman bisa coba kayak gitu. Beda, nih, kalau misalkan skincare, itu yang kayak gini. Yang di depan kamera, ya, terus orang itu jelasin, ya. Beda cerita kalau misalkan katakanlah punya saya, copywriting. Nah, karena saya lihat, oh, copywriting itu yang viral. Oh, ini juga bukan saya. Yang copywriting yang viral itu kayak gini. Yang orang itu ngomong di depan, gitu, kan. Yang naik views-nya itu yang kayak gini, nih. Yang di depan, gitu. Walaupun ini ada beberapa kota saya yang ada, ya. Cuma cukup lama. Tapi kalau kita buka di incognito, hasilnya biasanya beda. Coba, tiba, ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Apakah kota saya muncul? Kita verifikasi dulu. Nah, kan maksudnya beda, nih, kalau intognito, gitu, kan. Tapi kalau teman-teman lihat, polanya tetap adalah orang di depan kamera, gitu, kan. Makanya teman-teman bisa ulangi yang seperti itu, ya. Jadi, itu untuk teman-teman mengetahui apa pola yang lagi viral di sana dan teman-teman video, teman-teman, agar konten teman-teman juga bisa berpotensi file. Kalau kamu kesulitan bikin, oke? Apa yang kita mengalami adalah polisi, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu jangkauannya cukup drop. Ini kontennya boleh diajukan banding, tapi kalau misalkan ajukan banding nggak diterima, ya kontennya di-remove aja. Terus nungguin teman-teman biasanya, ya. Jadi, hati-hati teman-teman dengan polisi TikTok. Dan kalau misalkan konten teman-teman kayak ada nomor HP, alamat, aksi berbahaya, dalam memilih pakaian, hati-hati, ya. Kalau misalkan pakaiannya terbuka, itu biasanya juga kena polisi. Ada konten bayi tanpa orang tua, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa cek di polisi Al-Qaeda lainnya TikTok. Yang ketiga, jelas hook kurang menarik. Jadi, hook ini juga penting banget, teman-teman, khususnya buat teman-teman di sini yang bikin konten. Karena kita tahu sendiri yang bikin konten banyak banget, dan attention span orang itu rendah. Maka dari itu, agar teman-teman di sini bisa lebih menarik. Nggak hanya dari visual, tapi dari kata-kata yang teman-teman keluarkan, harus juga membuat orang tertarik. Contohnya, alih-alih teman-teman hanya bilang, Guys, aku mau rekomendasi kalian nih, skincare yang bagus dan ampuh banget buat ngilangin jerawat. Biasanya, kalau kamu nggak punya branding, itu agak sulit untuk bikin hook yang seperti ini. Nah, better lebih, teman-teman coba bandingkan dengan hook yang seperti ini. Jerawat langsung kempes pakai skincare ini. Nah, kan langsung to the point, kan. Jadi, teman-teman bisa explore ya, hook-hook yang lebih menarik. Nah, jadi solusinya gimana? Kalau misalkan konten yang stuck, itu kan tadi beberapa penyebabnya ya. Nah, tipsnya atau solusinya, yang pertama jelas, teman-teman cari pola winning content. Posting secara konsisten, satu minggu minimal lima kali, dan cobalah mengikuti trend. Jadi, saya akan coba jabarkan kepada teman-teman, agar teman-teman dapat gambaran. Ini misalkan, teman-teman, salah satu sudi kasusnya akun saya, yang mana sempat viral dulu, saya bikin konten yang kayak gini. Low effort sekali ya, nunjuk-nunjuk di depan laptop, editannya di Microsoft Word. Itu saja, dulu views-nya 590 ribu. Nah, setelah saya coba, beberapa bulan kok nggak bisa viral lagi ya. Akhirnya saya mencoba pola kontennya dengan yang seperti ini. Ini baru, saya udah lama nggak posting, terus coba 3 posting, ada yang lumayan views-nya. Jadi, saya melihat bahwa, oh ternyata kita, padahal ini kalau teman-teman lihat nggak pakai lagu viral ya. Lagunya lagu original ya. Jadi, memang saya coba, apakah benar gitu kan, pakai lagu itu pasti viral gitu. Nggak juga, teman-teman. Nggak pakai lagu pun juga bisa viral ya. Jadi, dengan teman-teman melihat pola winning kontennya, kayak tadi, di hashtag itu top-topnya seperti apa, teman-teman coba ulangi polanya. Yang kedua, posting secara konsisten jelas ya. Jadi, setiap platform itu pasti ingin audiensnya itu atau kreatornya itu bikin konten secara konsisten. Karena kalau misalkan kreator itu bikin konten, otomatis ada banyak stock konten kan, yang membuat audiensnya itu betah. Saat audiens betah, TikTok juga diuntungkan untuk mendapatkan spot beriklan. Dan yang ketiga, teman-teman, cobalah mengikuti trend. Jadi, kalau teman-teman tahu saat video ini dibuat, saya nggak tahu teman-teman pernah dapat kontennya Mas Luger ini atau nggak, tapi ini beliau sampai viral banget ya. Dan satu konten ini aja, itu mendapatkan 23 juta impresi, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, nggak hanya karena konten beliau ini viral, teman-teman, banyak kreator yang buat. Dan kontennya juga viral, teman-teman. Bahkan followersnya nggak terlalu banyak ya. Kalau saya nggak salah, Kak Lima ini kayaknya followersnya di bawah 100 ribu. Itu pun bisa viral. Terakhir saya lihat, impresinya 3 juta ya. Tentang bisa cek ya. Kalau yang salir ini, lumayan banyak followersnya. Sekitar 200 ribu kalau saya nggak bisa lihat terakhir. Jadi, dengan teman-teman itu mengikuti trend, teman-teman lebih mudah untuk viral di TikTok. Karena viral di TikTok itu sekali mengikuti trend, jackpot bisa boom. Tapi nggak pasti mengikuti trend, pasti winning. Nggak juga. Cuma lebih berpotensi. Jadi, itu beberapa solusi yang teman-teman bisa cek. Dan kurang lebih itu aja di video ini. Teman-teman, semoga membantu dan bermanfaat buat kamu. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan lain, silakan tuliskan komen-komen dan pastikan subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital awaki, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis semua. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.